Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan kronologi insiden di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Agus mengungkapkan insiden tersebut diawali dengan adanya anak-anak muda yang kebut-kebutan menggunakan sepeda motor. Anggota TNI kata dia kemudian menegur karena mengganggu dan meresahkan masyarakat khususnya terkait ketetiban di jalan. Ia mengungkapkan terjadi adu mulut, perkelahian, kemudian maka terjadilah perkelahian masal. Atas insiden tersebut kata Agus, Pangdam 1 Bukit Barisan telah mengambil sejumlah langkah. Langkah tersebut diantaranya menemui keluarga korban yang meninggal dunia dan mengobati warga yang menderita luka-luka. Perihal kemungkinan mereka yang terbukti terlibat akan dipecat, Agus mengajak untuk menunggu proses hukum selesai. Menurutnya, jumlah para korban terduga pelaku yang terlibat bisa bertambah atau berkurang seusai dengan proses hukum yang berlaku. Secara terpisah, Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penyerangan tersebut sudah berjalan. Dodi yang menyebutkan bahwa Pangdam 1 Bukit Barisan telah melaksanakan jam komandan di Armet 2 untuk memberikan arahan kepada seluruh prajurit. Selain itu, Pangdam 1 Bukit Barisan memimpin mediasi langsung dengan warga desa selamat. Saat ditanya mengenai penyebab penyerangan, Dodi menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Dugaan sementara penyerangan terjadi setelah terjadi perkelahian antara anggota TNI dan beberapa pemuda warga desa selamat pada Jumat sore. Perkelahian tersebut bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga yang melintas di jalan. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Letnan Jendral Muhammad Hassan yang hadir dalam acara pemakaman, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan anggota TNI yang terlibat. Ia juga berjanji akan memproses hukum semua anggota Armet 2 yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Hassan menambahkan bahwa delapan korban luka berat kini sedang dirawat di rumah sakit Putri Hijau milik Kodam 1 Bukit Barisan. Namun, Hassan enggan memberikan keterangan lebih lanjut ketika wartawan mencoba mewawancaranya mengenai peristiwa penyerangan tersebut. Terima kasih telah menonton!